Kejutan terjadi, dimana Persis Solo yang berada pada peringkat kedua Liga 2 2018 Grup Barat mengganti pelatih Jafri Sastra dengan Agus Yuwono, mantan pelatih Perseru Serui Performa Persis memang belakangan terus melorot, mereka tak pernah menang dalam 5 pertandingan terakhir Hal ini menjadi salah satu pertimbangan bagi Persis untuk melakukan perbaikan Pergantian pelatih dalam sebuah klub itu biasa, tentu ini dimaksud untuk perbaikan performa tim, ungkap Iwan Lawian, manajer Persis Solo Pergantian ini untuk persiapan menghadapi pertandingan berikutnya yang lebih besar Mumpung ada libur 1 bulan, kami harus cepat mengantisipasinya dengan perubahan tim, sambung Iwan Target kami dari awal tetap sama, promosi ke Liga 1 pada musim 2019 mendatang, tegas, Iwan Sementara Sekjen Persis Solo, Dedy Mlawai mengatakan bahwa pergantian pelatih ini merupakan hal yang lumerah dan biasa terjadi sehingga tidak perlu dibesar-besarkan Pemecatan sudah biasa terjadi dan surat keputusan untuk penggantian pelatih juga sudah turun Seluruh persoalan mengenai pelatih juga sudah dibereskan termasuk pembayaran gaji bulan ini Dan hari ini secara resmi, Agus Iwan Law bergabung di Persis Solo sebagai pelatih kepala, ungkap Gedi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!